Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Selamat sore kali ini saya akan mencoba sedikit tips tips atau cara-cara untuk meroses tripang yang bagus bulat padat baik eh ini eh tripang gamat Hai tripang gamat ya kemudian yang ini ini tripang susu atau koro ya kemudian ini juga tripang susu atau koro yang sudah dibersihkan kemudian ini juga termasuk tripang koro atau susu yang sudah dibersihkan atau yang sudah dikupas kemudian ini tripang kapuk ya tripang kapuk bulat sudah kering ya ini sudah kering keringnya cukup bagus ya eh kemudian kembali ke tripang gamat ya Apakah anda atau kawan-kawan yang pemula atau mau mencoba untuk belajar proses tripang gamat untuk jadi bulat seperti ini ya ini masih kekeringan 60% ya sama ini juga kekeringan 60% ya tapi ini sudah membentuk dan sudah bulat kawan-kawan ya kemudian ini juga ini sudah bulat cuman ini sedikit keluar isi perutnya karena terlalu masak sebetulnya terlalu matang ya terlalu lama rebusnya sehingga dia keluar isi perutnya ya ini juga ini sudah cukup sempurna sebetulnya eh prosesnya tinggal nunggu kekeringan saja ini kawan-kawan kemudian untuk proses-prosesnya eh ini tripang gamat untuk jadi bulat padat seperti ini eh ini cukup panjang ya prosesnya satu eh ini untuk gamat ini waktu awal dapat dia ini diproses dikeluarkan isi perutnya eh kemudian direbus ya direbus kemudian beberapa saat kurang lebih 20-30 menit baru diangkat ya eh kemudian setelah diangkat didinginkan dan habis itu dimasukkan ke sebuah tempat eh garam digarami ya dikanas atau dikanas nah tiga atau dua sampai empat hari atau bahkan sampai lima hari eh baru kita angkat lagi untuk di rebus rebus ke dua kali untuk perbusan itu ada yang dua kali saja ada yang tiga kali bahkan ada yang sampai empat kali ya kalau saya kawan-kawan ini cara rebusnya sehingga bulat seperti ini ya eh saya ngerebusnya sampai empat bahkan sampai lima kali tergantung kondisi cuaca sebetulnya kalau cuaca mataharinya bagus ya bisa saya hanya sekedar tiga atau empat hari atau empat kali eh merebusnya sehingga menghasilkan bulat dan padat seperti ini kawan-kawan nah kalau kondisinya sudah seperti ini bulatnya seperti ini ini ke ini sudah sempurna cukup bagus tinggal nunggu kekeringan saja teman-teman ya tinggal nunggu kekeringannya saja nah kemudian eh nanti ini paling lama di jemur kalau kondisi matahari bagus itu hanya satu mingguan ini sudah kering jadi 100% nah kalau sudah seperti ini kondisinya atau bulatnya Anda mau menjual teripang atau mau minta harga berapa itu eh bayar tidak akan atau pembeli tidak akan banyak bicara lagi karena kondisi dan kualitas barang Anda cukup bagus ya intinya ada kualitas ya itu dalam hukum ekonomi itu ada kualitas ada harga ya pasti itu seperti itu nah kemudian untuk teripang susu ini ya teripang susu ini ini memang dulu ini termasuk teripang yang paling tinggi harganya tapi untuk sekarang karena sudah terbatas kita maki kuota untuk ekspor ekspor jadi eh atau bahkan sudah nggak diperbolehkan untuk ekspor karena keterbatasan eh apa namanya sudah tidak lagi banyak ya eh pendapatannya nelayan sehingga ini dibatasi untuk di perjual belikan ke luar negeri nah apakah Anda pernah memproses eh dan hasilnya seperti ini kawan-kawan atau bahkan mengkerut seperti ini ya biasanya kalau mengkerut seperti ini ini biasanya faktornya karena Hai awalnya kurang matang ini rebusnya kurang lama ya kan sehingga dia mengkerut seperti ini nah jadi intinya kalau untuk proses teripang itu itu adalah proses awal nah kalau prosesnya awal itu sudah bagus sudah benar dan hasilnya pun akan bulat seperti ini dan tidak akan mengkerut seperti itu kawan-kawan nah ini tripang kapu ini tripang kapu ini hampir mirip-mirip dengan tripang susu atau koru nah Hai ini juga sudah cukup bulat ya hasil prosesnya lagi-lagi eh untuk menjadi kualitas seperti ini bulat seperti ini itu lagi-lagi proses awal dia kalau awalnya sudah rebusannya bagus ah dia nanti kalau sudah kering pasti akan seperti ini ini sudah cukup nah ini cukup cukup kering sudah sudah ini sudah cukup kering ini dan ini saya yakin kalau buyer ini tidak akan banyak ngomong lagi kalau sudah kualitas seperti ini kawan-kawan nah itu sekilas eh informasi cara merose teripang ya mohon maaf saya juga baru kepikiran untuk bikin nyoba-nyoba di YouTube seperti ini ya menginformasikan cara meroses teripang sehingga videonya juga meroses awal saya tidak ngambil mungkin besok-besok saya akan ngambil videonya nanti saya share ke teman-teman untuk dapat berbagi pengetahuan tentang meroses teripang gamat tripang susu tripang kapu dan tripang lain-lainnya oke bosku terima kasih itu saja sementara informasi dan wawasan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman berikutnya saya akan berbagi informasi kalau saya sudah bikin video cara ngerbusnya begitu kawan-kawan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih